bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati, nama saya Muhammad Putra Ditya, tapi orang-orang panggil saya Putra dan hari ini saya akan memberikan kamu cerita, bahwa cerita kurang tentang novel yang saya baca beberapa bulan lalu tentang sekolah jadi ada sebuah keluarga ini yang sangat, bahwa kamu bisa katakan, buruk saya pikir, ada seorang wanita nama Shiva, kerjaannya adalah menjual air dan makanan seperti itu di dekat masjid dan ada seorang abangnya yang sekarang di sekolah berbicara yang dipanggil Rido dan ayahnya namanya Grandpa Jirun beritahu Rido bahwa kamu tidak akan datang ke rumah sehingga kamu belajar tentang islam jadi dia sudah, saya pikir itu sekitar 8 tahun, dia sudah berada di sana selama 8 tahun, dan Shiva adalah wanita yang benar-benar berbicara di rumah, menghormati ayahnya, 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 ayahnya dan tidak akan datang kecil, ayahnya, 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 ay mungkin lebih mengembalikan atau hanya mengembalikan, dan setelah itu Siva beritahu anaknya, apa yang harus dia lakukan, lebih mengembalikan atau hanya mengembalikan. Anaknya beritahu Siva bahwa dia harus mengembalikan, hanya mengembalikan, jadi Rido bisa kembali ke rumah dan mengajar tentang Islam yang dia belajar di sekolah itu. Jadi Siva menghantar, menghantar alat ke sekolah itu, dan kemudian, oke, itu cukup untuk Siva, mengembalikan ke Rido. Rido adalah seorang pelajar selama 8 tahun di sekolah yang dipanggil, saya pikir, saya pikir namanya Darur Falah, saya pikir. Dan dia adalah seorang pelajar pelajar dari Sheikh di sana. Jadi Sheikh yang namanya Najib memiliki dua anak, yang namanya Diana dan Yves. Jadi Sheikh Najib beritahu Ridho bahwa dua anaknya, eh, dua anaknya, ingin pergi ke luar sekolah dan berjalan di sekolah dan berjalan di sekolah. Jadi setelah itu, setelah Isha, saya pikir. Setelah Isha, Ridho dan dua anaknya pergi ke luar sekolah dan berjalan di sekolah. Jadi setelah itu, mereka pergi ke sekolah sampai 12 malam. Setelah itu, Ridho ingin kembali ke rumah. Tetapi, dia tidak ingin pergi ke rumah. Oke. Kemudian Ridho mengatakan, Okay. Okay. Let's go for another hour. Okay. So, they go for another hour and then go back home. And then, Sheikh Najib, eh, what is it called? Okay, get angry because it's so late. Why are, why else Ridho go back so late like that. And then Diana explain that he want to go back, go to another round around the city. And after that, they go to sleep. After going to sleep, they woke up subuh. What's that? Fajr. And then, this is good. And then, oh yeah. And then the letter that Siva sent finally reach the boarding school. So, after that, Ridho take the letter, write it, and well, it's a permission to go back home like that. And then, okay, Ridho talk with this Sheikh Najib about this letter. And then, Sheikh Najib allowed him to go back home. After, after being allowed, he pack up his stuff, and then book a train from his boarding school to his home, to his home. So, yeah, like that. And well, after that, Ridho get back home, meet Siva, meet his uncle, and meet his grandma, grandpa like that. Help Siva with the business about selling stuff like that. And then, yeah. After, after the business is quite stable, because, uh, Ridho have a lot of friends that, well, want to support, want to support his sister's business. So, yeah, stable, and then, Ridho go back to the boarding school. And, well, yeah, like that. Okay, maybe that's all, that's all for the summary of the novel that I've been read, yeah. Thank you, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. this. But, just since I knew you could death, But what will you say,